Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Naufal Alif Mahindra, NIM 134-190-157 Saya Alivia Surya Damayanti, NIM 134-190-158 Nama saya Muhammad Dafa Fathur Rahman, NIM 134-190-159 Perkenalkan nama saya Sosa Bilang Raihmi, saya NIM 150 Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ramah penting tanaman pertanian Jadi pada komoditas pertanian itu terdapat beberapa hamah penting Yang pertama hamah tanaman semusim, yang kedua hamah tanaman keras, dan yang ketiga hamah pasca panen Yang pertama hamah tanaman semusim, ya disini ada warung batang coklat atau nilapar fata lugens Ciri-cirinya, hidup pada pangkal batang padi Siklus hidup antara 3-4 minggu yang dimulai dari telur selama 7-10 hari NIM 8-17 hari dan IM 8-28 hari Kemudian hamah menghisap cairan tanaman pada sistem vaskuler atau pembuluh Yang keempat, Nima dan Imago, warung batang coklat menghisap cairan dari batang padi Dan yang terakhir ada, warung coklat itu merupakan faktor penular penyakit virus kerdil rumput dari kerdil hampa Nah, gejala serangannya itu yang pertama Tanaman padi yang terserang hamah warung coklat menunjukkan gejala menguning dan mengering dengan cepat Selanjutnya, umumnya gejala terlihat mengumpul pada satu lokasi melingkar dan tanaman kering seperti terbakar Gejala ini disebut hover burn Yang selanjutnya, serangan yang berat dapat menyebabkan pusu atau gagal panen Nah, untuk cara pengendaliannya Disini bisa dengan penggunaan varietas tahan Kemudian pola tanaman serpat Pergiliran tanaman atau crop rotation Dengan menggunakan musuh alami seperti kepi mirip Gumbang tanah atau karabit dan capung kecil Selanjutnya, dengan pemberian pupuk K Untuk mengurangi kerusakan atau dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif Seperti amitras, buproferin, dan lain-lain Disini ada gambar telur warung batang coklat Ada nimfa warung batang coklat Dan warung batang coklat dewasa Nah, disini ada gejala hover burn Gambarnya seperti itu Dan yang kedua, gejala kerdil rumput atau grassy stun Dan yang ketiga, gejala kerdil hampa atau rage stun Yang kedua, yaitu walang sangit atau leptokoreksa akuta Ciri-cirinya Yang pertama, walang sangit adalah hama yang merusak bulir pati pada fase pemasakan Yang kedua, apabila ada gangguan Akan mengeluarkan bau untuk mempertahankan diri Dan menarik sesamanya Yang ketiga, telur berbentuk oval dan pipih berwarna coklat kehitaman Kemudian diletakkan satu persatu dalam satu sampai dua baris Sebanyak dua belas hingga enam belas butir Selanjutnya, walang sangit dewasa meletakkan telurnya pada bagian atas daun tanaman Nah, untuk gejala serangannya Yang pertama itu, menyerang bulir masak susu Pada bulir, terdapat bekas tusukan berwarna coklat Akibatnya, bulir pati menjadi hampa atau setengah hampa Selanjutnya, menyebabkan tanaman pati mengalami kerusakan pada bagian daun dan bunga Yang akan berubah warna dan mengapur Yang ketiga, terdapat bercak-bercak dan pinti hitam pada daun tanaman pati yang terkena hama Yang selanjutnya, yaitu cara pengendalian hama walang sangit Pertama, pengendalian dengan menggunakan perilaku serangga Walang sangit tertarik oleh senyawa pebauan yang digandung tanaman Lycopodium SP dan Seratofilum SP Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menarik hama walang sangit dan kemudian secara fisik dimatikan Bau bangkai binatang, terutama bangkai kepiting juga efektif untuk menarik hama walang sangit Selanjutnya, secara kimiawi, yaitu dengan pengendalian kimiawi Yang dilakukan pada tanaman pati setelah berbunga sampai masak susu Ambang kendali untuk walang sangit adalah 6 ekor per meter kuadrat Ya, disini ada gambar walang sangit dan juga gejala serangan walang sangit Yang ketiga, hama ganjur atau Orseolia orisei Ciri-cirinya, nyamuk berwarna oranye atau jingga dengan ukuran 4-5 mm Kemudian telurnya berwarna putih dan diletakkan pada daun Selanjutnya, larva hidup dan menyerang titik tumbuh Gejala serangannya, yaitu daun termuda tumbuh membentuk buru Sehingga daun pati seperti daun bawang Cara pengendalian Yang pertama, dengan pengaturan tanam lebih awal Sehingga pada saat kelembaban tinggi, tanaman sudah masuk fase generatif Ini merupakan pengendalian yang utama dan harus dilakukan secara serentak Yang kedua, jarak tanam diatur tidak terlalu rapat Yaitu kira-kira 25 x 30 cm dengan jumlah bibit 2-3 bibit Yang ketiga, penyiangan perlu dilakukan untuk menekan perkembangan hama ganjur Selanjutnya, hama ganjur dewasa tertarik terhadap cahaya Oleh karena itu, pasang lampu perangkat untuk menangkap ganjur dewasa Dan yang terakhir, bila terjadi serangan berat, bisa menggunakan insektisida systemid berbahan aktif vibronil atau Dimehipo Bisa juga dengan insektisida granular yang berbahan aktif karbofuran dengan cara disebarkan Yang keempat, penggerek batang padi putih atau Skripopaga inotata Ciri-cirinya, mengat berwarna putih dengan panjang 11-13 mm Yang kedua, telurnya diletakkan pada permukaan bawah daun dan tertutup bulu-bulu halus Yang ketiga, pada saat awal larva bergerombol, kemudian berpencar Untuk gejala serangannya, yang pertama pada fase vegetatif disebut Sundep Atau daun muda berwarna kuning dan mudah dicabut karena batang bagian bawah digerek larva Yang kedua, pada fase generatif disebut beluk Malai tampak degak, berwarna putih, tak berisi karena batang tergerak sehingga transportasi makanan tidak bisa sampai ke atas Untuk cara pengendaliannya, yang pertama dengan pengaturan pola tanam Yang kedua, pengendalian secara fisik dengan pencabutan tanaman serendah mungkin Sampai permukaan tanah pada saat panen dan mekanik dengan mengumpulkan kelompok telur penggerek batang padi di persemayan dan di pertanaman Yang ketiga, pengendalian hayati dengan pemanfaatan musuh alami Baik parasitoid, predator maupun patoget Serta pengendalian secara kimiawi dengan insektisida Nah disini ada gambar penggerek batang padi putih dan juga gejalannya Yaitu sundep dan beluk Selanjutnya, hama tanaman semusim pada kedelai Yang pertama, kumbang daun kedelai atau paedonia incusa Ciri-cirinya, kumbang berwarna kehitaman dengan tepi elitra coklat kekuningan Berukuran sekitar 4-5 mm Larva berwarna abu-abu kehitaman dan berkepompong di tanah Telur diletakkan berkelompok pada bagian bawah daun Gejala serangannya pada bagian pucuk, daun, bunga, dan polong rusak dimakan oleh larva dan kumbang Cara pengendaliannya, tanam serempak dengan selisih waktu kurang dari 10 hari Pemantauan secara rutin dan pungut apabila menemukan hama Penyemprotan insektisida apabila telah mencapai ambang kendali Dengan intensitas kerusakan daun mencapai lebih dari 12,5% atau 2 ekor ulat perumpun Pada umur lebih dari 45 hari salah tangan Kemudian penyemprotan insektisida dapat menggunakan alfasi permetrin, betasi flutrin, dan lain sebagainya Kemudian ada gambar dari kumbang daun kedelai dan gejala serangannya Kemudian yang kedua ada kepik hijau atau nezara vididula Ciri-cirinya, tubuh berwarna hijau dengan panjang 16 mm Telur diletakkan berkelompok pada daun, polong, dan batang Limfa muda bergerombol, pada pagi hari berada di daun, kemudian pada siang hari memakan polong dan berkeduh Kejala serangannya, polong dan biji rusak perhisap cairan selnya Terdapat spot-spot hitam, serangan berlanjut akan menyebabkan polong hampa dan bukul Cara pengendaliannya, pengendalian hama dengan melakukan penanaman secara serempak yang dilakukan setidak lebih dari 10 hari Bisa juga dengan menumpang serikannya dengan tanaman jagung Alternatif lainnya adalah dengan disemprot insektisida sesuai dosi sedak menjuran Yang ketiga ada penghisap polong atau riportus linearis Ciri-cirinya, tubuh memanjang berwarna coklat dengan adanya garis kekuningan di sepanjang sisi tubuhnya Dan telur diletakkan berkelompok di permukaan bawah daun Kejala serangannya, polong dan biji rusak perhisap cairan selnya Terdapat spot-spot hitam dan serangan berlanjut akan menyebabkan polong hampa dan bukul Cara pengendaliannya, tanam serempak dalam tidak lebih dari 10 hari Pergilian tanaman bukan inang Pengumpulan kepik dewasa ataupun nifa untuk dimusnahkan Kemudian menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu atau bulma Menggunakan pesticida apabila serangan telah melampaui batas ambang kendali Kemudian ada gambar dari penghisap polong dan gejala serangannya Kemudian ada hamba tanaman semusim pada kubis Yang pertama ada ulat kubis atau purtella silostella Ciri-cirinya larva berwarna hijau cerah Kepala kekuningan dengan bercak hitam dan panjang 9mm Kemudian hidup berkelompok di dalam tanah Gejala serangannya, daun kubis bagian luar berlubang-lubang Tergerek dengan ukuran sekitar 6,5 cm Kemudian ini ada gambar ulat kubis dan gejala serangannya Kemudian cara pengendalian ulat kubis Yang pertama pengendalian secara bercocok tanam Meliputi pengaturan laku tanam, pergiliran tanaman, tanam serentak, tumpang sari Penggunaan benih unggul bermutu dan sehat, sanitasi, pengolahan tanah yang sempurna Pengolahan air yang baik, pengaturan jarak tanam, serta penanaman tanaman perangkap Kemudian pemanfaatan musuh alami dengan memanfaatkan parasit-parasit serta cendawan Kemudian pengendalian fisik dilakukan antara lain dengan mengasang perangkap peromon seks Kemudian pengendalian dengan insektisida bahan alami Dengan menggunakan minyak dari ekstrak biji buah serikayat dan sirsak Kemudian yang terakhir pengendalian kimia dapat mengaplikasikan insektisida Kemudian yang kedua ada ulat jantung kubis atau trochidolumia binotalis Ciri-cirinya larva berwarna hijau dengan garis dorsal pucat, garis lateral hitam, bagian lateral dan ventral berwarna kekuningan Berukuran 18 mm Kejala serangannya kubis rusak berubang-lubang mulai dari bagian tengah atau jantung Cara pengendaliannya membersihkan kebun dari bahan-bahan organik yang bisa membusuk Yang dapat menjadi sarang tempat hama bertelur Kemudian melakukan pola tanam dan pengaturan jarak tanam Secara biologis dengan menggunakan musuh alami dari hama ini Secara mekanis dengan menangkap langsung hama ini dan dimusnahkan Secara kimia yaitu dengan menggunakan insektisida alami Kemudian disemprotkan pada daung, batang, dan bagian lainnya yang belum terserang Yang terakhir melakukan pemangkasan terhadap tanaman yang terserang berat Selanjutnya ada hama tanaman semusim pada tanaman jagung Yang pertama ada penggara batang jagung atau Pirausca mobilalis Ciri-cirinya yaitu telur diletakkan dalam tumpukan pada tanaman jagung muda umur 2-4 minggu Dan telur biasanya berada pada bagian bawah daun teratas Kejelas serangannya berupa batang banyak berlubang dan bagian dalamnya terdapat bekas gerekan Pada lubang gerek keluar tepung gerekan berwarna coklat Cara pengendaliannya, yang pertama pergiliran tanaman jagung dengan tanaman lain Yang kedua eradikasi tanaman yang terserang Yang ketiga tanaman awal serempak meliputi satu areal yang luas Dan yang keempat adalah perawatan benih dengan fungisida metal aksil Tridomil 35D dengan dosis 2 gram per kilogram benih Ini adalah gambar dari penggara batang jagung Dan sebelah kanan adalah gejala serangan penggara batang jagung Yang kedua adalah penggara tongkol jagung atau Heliotis armigera Ciri-cirinya yang pertama telur diletakkan tersebar pada daun, buah-buah muda dan filament atau rambut bunga petina Yang kedua ulatnya menggeret tongkol jagung Gejala serangannya berupa rambut-rambut jagung yang mudah putus dan mudah dicabut Dan biji-biji jagung yang tergeret Cara pengendaliannya Yang pertama secara kultur teknis dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan tanah dengan baik Yang kedua memanfaatkan musuh alami Diantaranya dengan parasit trichograma SP Cendawan metarizium anisbliae Yang mengendalikan larva penggara tongkol Yang ketiga penyemprotan dengan insecticida dilakukan setelah terbentuknya rambut jagung pada tongkol dengan selang 1-2 hari hingga rambut jagung berwarna kecoklatan Ini dia gambar penggara tongkol jagung Dan sebelah kanan ada gejala serangan penggara tongkol jagung berupa biji-biji jagung yang tergeret Selanjutnya ada hama tanaman semusin pada tanaman tebu Yang pertama uret atau lepidiota stigma Ciri-cirinya yang pertama adalah kumbang berukuran 3,5-5 cm Tubuh tertutup sisik coklat kehijauan dan memiliki bercak putih pada bagian elitra Yang kedua telur diletakkan dalam tanah pada kedalaman 5-20 cm Gejala serangannya berupa akar dan pangkal batang rusak dan kemudian tanaman menjadi robo Cara pengendaliannya Yang pertama dengan monitoring imaku dengan light thread Yang kedua penentuan saat masa tanam Yang ketiga pengumpulan larva uret secara manual Dan yang keempat pengendalian hama uret dengan menggunakan insektisida tanah Ini dia gambar dari uret Dan sebelah kanan ada gejala serangan uret yaitu tanaman tebu yang robo Yang kedua ada penggerik batang tebu atau silos saccaripagus Ciri-cirinya yang pertama larva pada bagian dorsal dan lateral terdapat garis membucur ungu kecoklatan Yang kedua tubuhnya putih keungguan dan siklus hidupnya 5-7 minggu Gejala serangannya timbul lorong-lorong gere yang menyebabkan pergerak pengerasan dan sering timbul pembusukan Serangan lebih lanjut akan menyebabkan tebu cepat membentuk tunas samping Cara pengendaliannya yang pertama cara fisik mekanis dengan rogesan Yaitu dengan cara memotong semua pucuk tanaman yang ada tanda-tanda serangannya Pemotongan diusahakan kena ulat tetapi tidak sampai merusak titik tumbuh Rogesan diulangi setiap 2 minggu dan dapat diakhiri jika tanaman sudah cukup tinggi Yaitu umur 5-6 bulan Yang kedua cara biologis dengan trichogramma japonikum Pelepasan trichogramma japonikum 2-4 bias per hektare per minggunya Mulai tanaman umur 2-4 bulan jumlah biasnya 100 bias per hektare Ini dia gambar penggerek batang tebu dan gejala serangan penggerek batang tebu Yang ketiga ada penggerek bujuk tebu atau skir popaga nivella intakta Ciri-cirinya yang pertama mengat berwarna putih dan pada ujung abdomen berwarna merah Yang kedua telur diletakkan berkelompok pada permukaan daun bagian pangkal dekat ibu tulang daun Dan ditutup oleh rambut yang berwarna krel Yang ketiga larva berwarna putih kekuningan Dan yang keempat siklus hidup dari hama ini 5-7 minggu Gejala serangannya Yang pertama jika pucuk pembuka akan tampak lubang bekas gerekan yang berderet Yang kedua daun termuda yang masih menggulung akan rusak dan pangkalnya akan mati Lama-kelamaan bagian dalam membusuk tetapi bagian luar terlihat kering Sering disebut gejala mati ujung Cara pengendaliannya Yang pertama dengan pengelolaan lahan Yang kedua dengan menanam benih bebas hama dan menggunakan varietas toleran Untuk mencegah penyebaran hama di tanaman Yang ketiga memantau dinamika populasi hama di lapangan Yang keempat dengan pengendalian hayati Antara yang menggunakan parasitoid telur trichograma silonis Dan yang kelima pengendalian secara mekanis dengan mengambil telur dan ulat Dan memusnahkannya serta melakukan rokes pada bujuk tanaman yang terserang hama penggara bujuk Yang keenam pengendalian secara kimiawi Merupakan tindakan terakhir apabila secara pengendalian lain tidak berhasil menekan populasi hama Misalnya dengan karbovuran Ini dia gambar pengerek bujuk tebu dan gejala serangan dari pengerek bujuk tebu Hamba tanaman keras Ada kelapa Di kelapa terdapat ulat artona Jiri-jiri dari ulat artona ini larva berwarna kehijauan dengan bintik coklat pada bungkung Kepala lebih besar daripada tubuhnya Pada fase dewasa menjadi ngengat dengan warna hijau kekuningan dengan panjang 1 cm Untuk gejala serangannya Daun menjadi tua hingga berlubang Pada gangguan terberatnya Daun menjadi seperti lidi Pada stadia larva Melukai bagian daun bagian patas lapisan epidermis Sehingga lapisan tersebut menjadi tua, kering dan menyebar semakin luas Untuk cara pengendaliannya Secara mekanis Yaitu melakukan pemangkasan semua daun kelapa Dengan hanya menyisakan 3-4 lembar daun muda Untuk secara kimiawinya Yaitu dilakukan dengan memberikan insektisida Berikut ada contoh gambar dari ulat artona serta gejala serangannya Kemudian yang kedua ada kumpang tanduk Ciri-ciri larva berwarna putih dengan panjang 7-10 cm Maaf, mohon maaf disini sedikit kesalahan dari teman saya saat membuat PPT Kemudian kepala berwarna coklat Pada fase dewasa menjadi kumbang Yang berwarna coklat kehitaman dan berjula Gejala serangannya Daun menjadi berbentuk kipas Pada stadia imago Memakan daun kelapa yang masih muda Dan terlipat kemudian dimakan hingga terpotong Cara pengendaliannya Pengendalian yang terpadu Yaitu menggunakan alat Ferotrap atau perangkap Untuk tanaman kopi Yang pertama ada penggerek batang kopi Ciri-cirinya larva berwarna merah kecoklatan Dengan beberapa cincin kuning di tubuhnya Kemudian Nengat berwarna kuning dengan tutul seperti macan Untuk gejala serangannya Batang tergerek sehingga tanaman bagian atas layu dan kering Untuk stadia larvanya Membuat lubang gerekkan pendapatan semacam terowongan Untuk cara pengendaliannya Dapat menggunakan tanaman penyangga seperti talas Dengan ketinggian tertentu Dan dapat membantu membatasi penyebaran luas sama Untuk yang kedua ada bubuk buah kopi Ciri-cirinya larva berwarna putih jernih Dan menjadi gabuan hidup selama 26 hari Kumbang berwarna hitam kecoklatan berukuran kecil Sekitar 1,3 sampai dengan 2 mm Gejala serangannya Buah kopi yang masih muda berubah menjadi kuning dan gugur Kemudian pada stadia imago Serangga masuk ke dalam buah Dengan membuat lubang pada ujung buah Cara pengendaliannya Dengan sanitasi Yaitu memutus siklus dari serangga Dengan melakukan Mengurangi asupan makanannya Yaitu dengan petik buah Kemudian saya akan membahas tentang tanaman kakao Yang pertama ada Hama kepik atau disebut dengan helopetis kantani Dengan ciri-ciri periodeniva Buah maka coklatan Buah memiliki sayap Dan memiliki antena Pada fase di masa Tubuh warna hitam dengan seri putih pada abdomen Dengan panjang 6,5 sampai 7,5 mm Gejala serangannya Terdapat pada buah muda Dengan bentik coklat atau kehitaman Tidak dapat berkembang Lalu akan rontok Dan buah menjadi keras seperti batu Pada fase imanggo Ia mampu menghisap cairan pada jaringan tanaman Pada pucuk atau tunas muda Cara pengendaliannya Bisa dilakukan dengan pemangkasan Dilakukan dengan mengambil tunas air yang tumbuh Sehingga telur dapat terbuah Dan menggunakan karitas buah Kemudian ada penggeri buah coklat Atau Atrocerpos cramerilla Ciri-cirinya itu adalah Larva berwarna putih kekuningan Atau kehijauan Dengan siklus hidup Sekitar 14 sampai 18 hari Kemudian Mengatnya Itu berwarna coklat Dengan bercak putih Dengan ukuran 6 sampai 7 mm Gejala serangannya Buah muda menjadi berwarna kuning Yang membuat buah menjadi berukuran kecil Yang dapat menurunkan kualitas Dari buah kakao Pada stadia larva Dia mampu merusak buah Dengan cara menggerek Lalu memakan daging buah Dan membuat saluran kebiji Cara pengendaliannya Dapat bisa menutup buah kakao Dengan menggunakan plastik Yang dibebangi bagian bawahnya Dan di bawah Terdapat keterangan gambar Mengenai gejala serangan pada buah coklat Dan mengat pada penggeri buah coklat Kemudian Pada tanaman jeruk Yaitu Terdapat hama penggeri buah jeruk Atau citri pestis Sakit Ferela Ciri-cirinya Itu adalah larva Memiliki warna kuning kemerahan Dengan siklus 23 sampai 27 hari Gejala serangannya Menyebabkan buah gugur Dengan ditandai kulit buah Terdapat serbuk gerekan Pada stadia larva Pada permukaan buah Dengan tumpang tinggi Jadi Larva yang Ditetaskan tadi Akan Bertumpuk menjadi tumpang tinggi Kemudian menetas Dan akan mengerik menuju kulit buah Dan bagian buah Pada bagian yang ulang Cara pengendaliannya Menanam varietes unggul Agar dapat menciptakan varietes yang resisten Terhadap serangan Kemudian Pada tanaman teh Yaitu adalah Pengulung pucuk daun teh Atau bisa disebut dengan Enarmonia leucostama Ciri-cirinya Larva berwarna kuning gelap Tubuh berwarna hijau gelap Dengan panjang 11 mm Di jalan serangannya Daun bagian pucuk terburuk Dan tidak mau membuka Pada stadia larva Hingga pada halai daun Bagian atas Kemudian mengganding Tepi-tepi daun pucuk Dengan sairan air liur Setelah itu Mengganding daun Dari dalam Cara penggandingnya Bisa dilakukan Dengan titik daun Yang sudah terserah Jadi Di hama pasca panen itu Terdapat Empat hama Yang pertama itu Adalah kumbang bubuk beras Kumbang bubuk beras ini Memiliki ciri-ciri Seperti Tubuhnya itu Berukuran 2 mm Barna coklat Atau hitam Dengan moncong yang panjang Dan Rahangnya itu Kuat Lalu Kutub beras betina Akan Melubangi beras Dan Mengatakan Satu bubuk Di telur Di dalamnya Dan ditutupi Dengan sekresi Dari Ovi Positornya Lerva kutub beras ini Dia akan tumbuh Dan berkembang Kemudian Menjadi Pupa Atau kepompong Di dalam beras Kutub dewasa Akan keluar 2-4 hari Setelah Eklosian Atau Setelah Setelah larva Keluar Dari Telur Dan dapat Bertahan hidup Sampai Sekitar 2 tahun Kayak gimana Si Gejala Serang Kayak gimana Gejala Serangannya Yang pertama Dia itu Di putih beras itu Menjadi Belubang Kejah kecil Karena kan Itu kan Tadi kan Dia kan Menaruh telurnya Di dalam Menaruh telur-telur Di dalam Di dalam Beras Lalu Maka Butir-butir Beras itu Akan menjadi Berubang kecil Lalu Kualitas beras itu Akan menjadi Rusa Yang tercampur Dengan air liur Hama Dan terdapat Sisa Gecekan Berupa Tepung Berbau Apa Seperti itu Nah Cara Pengendaliannya Seperti apa Cara Pengendaliannya Ini Kita itu Dapat Melakukan Penjemuran Misalnya Ini berasnya Nanti Kita Jemur Di pada Terima Tari Diharapkan Adanya Penjemuran Ini Nanti Hama Itu Dapat Terbunuh Seperti itu Terus Dengan Pengaturan Tempat Penyimpanan Juga Dan juga Kita Bisa Melakukan Fumigasi Terhadap Produk Yang Disimpan Nah Selanjutnya Itu Nanti Bakal Ada Namanya Itu Kumbang Tepung Kumbang Tepung Ini Dia Itu Bahasa Ilmiahnya Adalah Tripolum SP Dimana Kayak Jari-jari Itu Yang Pertama Kumbang Dewasanya Bentuknya Pipi Terus Dia berwarna Coklat Kemerahan Panjang Tubuhnya Sekitar Kurang Lebih 4 Millimeter Terus Telurnya Berwarna Putih Agak Merah Dengan Panjang Sekitar Kurang Lebih 1,5 Millimeter Larvanya Itu Nanti Dia akan Berwarna Coklat Jadi Nanti Dia akan Berwarna Coklat Mudah Dengan Panjang Sekitar 5 Sampai 6 Millimeter Bupa Berwarna Terus Untuk Bupanya Nanti Berwarna Kuning Dengan Panjang Sekitar 3,5 Millimeter Terus Kayak Kumbang Tepung Ini Dia Kejala Serangannya Kayak Gimana Jadi Kalau Kumbang Tepung Itu Nanti Kejala Serangannya Adalah Pertama Dia akan Hama Bubu Terbolium Bukan Hama Yang Khusus Menyerang Beras Atau Tepung Terus Pada Kenyataannya Dimana Pada Komoditas Beras Ditemukan Hama Citobulus Orizai Pasti Akan Ditemukan Juga Hama Bubu Ini Itu Matribolium Ini Hanya Memakan Sisa Komoditas Yang Terserang Hama Citobulus Orizai Sebelumnya Yang Berbentuk Tepung Jadi Termasuk Hama Hama Sekunder Begitu Dia Bakal Ada Kalau Citobulus Orizai Ini Ada Berarti Nanti Kemungkinan Citobulus Ini Pasti Juga Bakal Ada Terus Cara Pengendalian Itu Kayak Gimana Cara Pengendalian Itu Dapat Kita Lakukan Dengan Melakukan Penjemuran Juga Terhadap Komoditas Simpanan Pada Waktu Tertentu Dengan Pengaringan Yang Sempurna Selain Itu Kita Juga Dapat Melakukan Fumigasi Terhadap Produk Waskapanen Yang Ada Dengan Menggunakan Fumigan Yang Tidak Berbaya Bagi Kesehatan Manusia Seperti Itu Teman Teman Yang Ketiga Ada Bumbuk Gabah Atau Risoperta Dominica Ciri-cirinya Antara Lain Kumbang Dewasa Panjangnya 2-3 Millimeter Berwarna Merah Coklat Atau Coklat Titan Telur Diletakkan Pada Celah-celah Di Permukaan Biji Larva Dan Pupa Terdapat Di Larva Berwarna Putih Kabua Buan Larva Mula-mula Makan Sisa Hidupnya Lalu Bila Menemukan Lubang Bekas Kirekan Larva Masuk Dalamnya Menjelang Berkepompong Larva Membuat Rongka Dalam Butiran Siklus Hidupnya Kurang Lebih Satu Bulan Pejala Serangannya Yaitu Gabah Berlubang Dan Terdapat Tepung Bekas Kirekan Cara Pengendalian Yaitu Dapat Dilakukan Dengan Penjemuran Terhadap Komoditas Simpanan Pada Waktu Tertentu Dengan Pengheringan Yang Sempurna Selain Itu Juga Dapat Dilakukan Fumigasi Terhadap Produk Pasca Panen Dengan Menggunakan Fumigen Yang Tidak Berbahaya Bagi Kesehatan Manusia Dan Ini Gambar Bubuk Gabah Dan Gejala Serangannya Yang Keempat Ada Kubang Biji Ciri-ciri Bagian Kepala Agam Beruncing Elytra Berwarna Coklat Agak Kekuningan Umgulan Tubuh Sekitar 5-6 Millimeter Imago Berbentuk Bulat Telur Imago Betina Dapat Bertelur Hingga 150 Butir Telur Diletakkan Pada Permukaan Produk Kekacang-kacangan Dalam Simpanan Dan Akan Meletas Setelah 3-5 Hari Larva Biasanya Tidak Keluar Dari Telur Tetapi Hanya Merobik Bagian Kulit Telur Yang Melkat Pada Material Larva Akan Menggerek Di Sekitar Tempat Telur Diletakkan Lama Stadia Larva Dalam 4-6 Hari Produk Yang Diserang Akan Tampak Berlubang Gejela serangannya Dengan adanya Lubang-lubang Pada Butiran Biji yang Terserang Brucus Juga Merupakan Tempat Berlindung Serangga Kadang-kadang Tampak Serangga Keluar Dari Dalam Lubang Gerekan Cara Pengendalanya Dapat Dilakukan Dengan Menjaga Kebersihan Gudang Dan Dengan Cara Fumigasi Antara Lain Menggunakan Metil Bromida Sesuai Petunjuk Teknis Dan Ini Adalah Gambar Gumbang Biji Atau Alosobro Cucinensis Dan Gejela serangannya